Pertemuan tindak lanjut komunitas dan pemangku kepentingan jejaring DPPM untuk optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal terkait penyakit tuberkulosis atau RBC yang digelar Komunitas Global Fundamentari Sehat Brebes. Terungkap bahwa catatan Dinas Kesehatan Setempat menyebut di tahun 2022 lalu ada 5.248 penderita TBC di Kabupaten Brebes, 86 penderita diantaranya meninggal dunia. Meski di tahun 2023 menurun yakni 3.682 penderita, namun angka kematiannya mencapai 69 orang. Pengurus Adinkes Pusat Edi Sugiyarto mengatakan, untuk mengatasi dan pencegahan penularan penyakit TBC di Kabupaten Brebes, diperlukan kerjasama antar instansi termasuk ormas dan masyarakat. Satu hal lain yakni soal anggaran yang harus mencukupi untuk pencegahan TBC. Stikolder, shareholder yang ada di wilayah belum berbarengan Pak, dan penganggaran juga masih belum optimal, tapi intinya lewat pertemuan ini mudah-mudahan public-public ini bisa terungkit lebih optimal. Berarti kaitan dengan anggaran sebenarnya kan Pak? Anggaran dan kerja bareng Pak. Kalau pola hidup gimana Pak? Nah itu pola hidup salah satu Pak, jadi pola hidup, sampak memutuskan mata rantai itu wajib dilakukan bersama, jadi temukan obatnya sampai tuntas itu pun. Sementara Kabupaten Brebes, Ignatius Adi Pujo mengungkapkan, untuk memutus rantai mata penularan yakni kerjasama yang baik. Soal penemuan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes, termasuk pihak rumah sakit negeri maupun swasta. Mungkin yang pertama kami juga memperbaiki dalam sistem penemuan penderita, pencatatan pelaporan, baik dari institusi diri kesehatan dalam lingkungan kesmas, juga rumah sakit swasta, juga peran dari organisasi profesi tadi. Yang mungkin ya untuk kedepannya, untuk penemuan kasusnya biar bisa kita mencapai target yang sudah ditetapkan dalam SPM itu, ya kita akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penemuan kasus-kasus. Jadi kita bisa meminta bantuan masyarakat bila ada penderita atau seseorang yang menunjukkan gejala-gejala seperti B, ya untuk segera dilaporkan. Anggota DPRD Brebes dari Komisi 4, Muhammad Hajirin, mengaku, sangat prihatin dengan maraknya kasus TBC di Kabupaten Brebes. Harusnya pemerintah setempat tidak hanya memfokuskan pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim saja, namun penanganan TBC juga harus dimaksimalkan dikarenakan penularannya yang cepat serta mematikan. TBC menurut informasi dari narasumber, nomor satu sejauh tengah. Indonesia, TBC itu nomor satu di dunia. Jadi sangat prihatin sekali, saya sebagai anggota DPRD Brebes. Untuk dengan adanya pertemuan ini, penanganan TBC di Brebes bisa bergurang. Karena Brebes dari stunting, kemiskinan ekstrim, banyak sekali yang tidak bisa dikarenakan. Itu menular juga, Pak? Ya itu, masalahnya TBC itu walaupun tidak terlihat, tapi yang jahatnya akan menular. Pencegahan lainnya yakni pola hidup masyarakat, untuk mencegah yakni masyarakat diminta tidak batuk sembarangan, melainkan harus ditutup apalagi di tempat umum dan terbuka. Trihan Doko, RCTV, Brebes. Terima kasih.